Tepat di hari ini tanggal 25 Desember 2018, tentunya umat Kristiani, Tanah Air dan Dunia tengah merayakan hari Natal yang dimaknai sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Dan berikut keseruan dari para selebriti Tanah Air dalam merayakan momen hari raya Natal yang dilakukan dalam berbagai cara bersama dengan keluarga tercintanya. Hai good people, hari ini ketemu dengan Citra Skolastika. Di malam Natal ini Citra merayakan Natal bersama dengan keluarga Citra. Terutama kakak-kakak Citra karena mama aku merayakan Natalnya bersama dengan kakak-kakaknya di Singapura. Jadi kayak yaudahlah mama mau liburan, jadi ya memang ini kali pertama Citra ngerayain benar-benar sama saudara-saudara muda gitu. Dan di gereja Andalan Citra, sebenarnya kenapa gereja ini? Karena aksesnya paling mudah dari rumah Citra. Jadi kita semua berbondong-bondong ke gereja Stefanus Cilanda gitu. Dan sebentar lagi kita mau antri tempat duduk karena biasanya kalau di hari raya itu biasanya memang kita selalu kesulitan dapat tempat duduk. Jadi semoga hari ini kita diberikan tempat duduk terbaik untuk menikmati Misa Kudus. Aku pikir ini adalah hari yang benar-benar khusus untuk Tuhan gitu. Jadi khusus untuk rasa syukur Citra, khusus untuk benar-benar quality time bareng sama orang-orang yang Citra sayang gitu. Jadi ya ini waktu yang paling tepat untuk benar-benar mensyukuri apa yang udah Citra terima selama satu tahun ini. Lebih simpel karena ini memang gak dihias-hiasan kayak gimana. Terus ini di rumah rumah juga cuma ada pongon Natal. Terus nyiapin-nyapin kue-kue, nyiapin kado-kado. Tapi juga sebetulnya gak banyak ini. Karena kan kebetulan juga memang mungkin banyak yang tahu juga ya aku juga kan lagi nyalek sebetulnya. Jadi ketika aku turun gitu aku merasa bahwa suka cita Natal sesungguhnya itu kita bisa bersyukur, bisa berbagi sama banyak orang gitu. Jadi lebih banyak kayak gitu daripada buat yang aneh-aneh gitu yaudahlah mendingan nanti kalau pas lagi jalan, lagi sosialisasi gitu kan sekalian. Bagi-bagi kado, terus juga lebih banyak sih beribadahnya gitu kayak apa aku beberapa kali juga mengikuti ibadah Misa Natal gitu. Tradisi tukar kado di rumah bersama keluarga memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat merayakan momen Natal. Hal itu lah yang kemarin telah dilakukan oleh dua selebriti tanah air, Okan Cornelius dan Verlita Evelin. Dimana keduanya merayakan Natal dengan cara bertukar kado bersama keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Saya sebenarnya senang lah lihat anak-anak dapat hadiah. Sebenarnya hadiah itu formalitas aja. Yang penting kan mereka bisa tahu makna-makna dari Natal itu sendiri. Sebenarnya kita mesti interpeksi, terima kasih kepada Tuhan yang telah menjaga kita selama setahun ini ya kan. Tadi kita ada Santa Claus sebenarnya siang tadi udah bagi-bagi kado buat anak-anak. Terus teman-teman udah siapin kayak semacam namanya secret Santa itu maksudnya tukar kado. Jadi masing-masing dari kita bawa kado, dibungkus koran dan kita nggak tahu itu dari siapa, kadonya apa. Nanti random semacam diundi, kalau keluar namanya ya itu kadonya berarti dia bisa pilih gitu. Nanti ada teman-teman yang guide tukar kadonya akan seperti apa, itu juga buat seru-seruan aja sih. Terus tadi ada sedikit kita doa, ibadah, nyanyi, terus apa ya tradisinya, makan, ngumpul, ini kan hanya tradisi. Dan ada yang spesial bagi mantan girl band Cherry Bell, Jessica Stefani Aurin dalam merayakan momen natal di tahun ini. Di mana Rin akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tersebut di rumah barunya dengan mengundang keluarga besarnya. Halo good people, selamat datang di rumah keluarga kecil kami, ini Rejiro. Ya salam kenal anti-angkel. Ya ini kebetulan kita baru pindah rumah, langsung aja kita lihat-lihat ya. Tinggal di rumah baru, semangat baru, tepatnya sih ini kan udah mau tahun baru juga kan. Jadi kayak wah seneng banget sih tinggal di rumah baru ya bos ya. Ya bos, dia bisa larian ya nanti ya. Tapi ya masih belum terlalu beres karena kita belum sebulan di sini, jadi kayak baru beberapa minggu gitu kan. Ya jadi maaf kalau berantakan. Yang mendekorasi rumah untuk hiasan natal bapak suami ya. Kalau misalnya perintilan kecil-kecil itu atas kesepakatan kita berdua. Karena dia orangnya juga kayak, oh enggak ah yang ini enggak bagus gitu. Jadi harus berdasarkan kesepakatan dia juga gitu. Jadi meja makan kita di sebelah sini juga udah ada hiasan-hiasan natalnya. Ini tuh, nanti ya kita rencananya sih emang ada makan keluarga, makan barang. Sekaligus mengucap syukur buat rumah yang baru, sekalian juga ngeraiin natal, bagi-bagi kado. Jadi ngajak keluarga dari Irin, dari keluarga aku juga. Kita mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat atas kalian tahun baru. Sekali lagi saya, Verlita Evelyn, Ivan Sabah dan teman-teman dari Sound of Hope mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hai, aku Sira Suka Elastika. Selamat Natal, semoga damai, sukacita menyertai kita semua. Dan selamat tahun baru 2019. Semoga banyak harapan baru, berkat baru untuk kita semua. Hai, good people. Selamat datang di rumah aku. Nah, kalau aku persiapan Natal biasanya kayak gini. Nyiapin kado buat anak-anak aja supaya mereka berasa, oh Christmas gitu. Kan anak-anak seneng. Jadi kita mau bikin tradisi sendiri. Terus siapin kayak merchandise-merchandise. Kan kadonya udah kayak dua minggu ada di sini. Aku pikir dia nggak akan bisa nih tahan diri buat nggak buka kado. Tapi ternyata bisa loh. Walaupun setiap hari dia nanya, hari ini tanggal berapa? How many days left? Berapa hari lagi boleh buka? Berapa hari lagi? Setiap hari dihitungin. Kalau ini dia suka ngarang sendiri, to that. Padahal buat dia juga. Cuma ditempelin label, dia tulis itu that, to mom. Tapi pada prakteknya nggak, tulisannya aja. Kemarin itu sebenarnya lagi jalan-jalan kan, keluar negeri. Jadi sekalian di sana nemu tuh pohon Natal, hiasan-hiasannya. Di sana jadi beli. Dibukanya di sini, terus dihiasnya bareng sama anak-anak biar senang. Pohonnya kenapa kecil? Supaya nyimpannya gampang. Jadi tahun lalu juga aku belinya yang kecil. Pun sekarang hilang tahun ini. Akhirnya aku beli lagi yang baru. Kalau gede-gede kan nyimpannya agak susah. Terus pakainya kena selalu sekali. Bedanya tahun ini sambil hamil. Terus mau punya anak ketiga. Kalau tahun lalu masih baru dua. Tahun ini nanti bakal ada tiga. Coming soon. Harapannya ya rukun-rukun terus semuanya. Terus happy-happy aja. Semuanya rukun, semuanya damai. Semuanya senang, banyak berkat, suka-cita. Terus semangatnya baru terus untuk coba tahun baru juga. Oke, thank you. Udah datang ke rumah kita ya. Happy New Year. Merry Christmas.